Direktur Reskrimum Polda Papua, Kombes Fajal Ramadhani menyebut penangkapan dua anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Nabire pada Selasa 29 Maret 2022 disinyalir saat sedang mencari pasokan amunisi. Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens melumpuhkan pimpinan KKB bernama Tony Tabuni, 24 tahun, dan anggotanya Kais Tabuni, 25 tahun, di Kelurahan Sriwini. Tony Tabuni tewas karena melawan saat akan ditangkap. Tony merupakan pimpinan KKB Ndeo Tadi atau kelompok damper. Kita duga dia lagi turun untuk cari amunisi, kata Kombes Fajal Ramadhani melalui pesan singkat pada Rabu 30 Maret 2022. Namun saat ditangkap, Tony Tabuni yang tengah bersama rekannya Kais Tabuni, 25 tahun, belum sempat bertransaksi. Pihaknya masih mendalami jejak kasus kejahatan yang melibatkan Tony Tabuni, termasuk keterlibatannya dalam penembakan mantan Kabinda Papua di Distrik Beoga, Kebupaten Puncak yang terjadi pada 25 April 2021. Itu masih didalami, tapi yang pasti dia terlibat karena dia berasal dari kelompok Danbet Karta Fajal. Danbet adalah sebuah kampung yang berada di Distrik Beoga yang menjadi lokasi penembakan Kabinda Papua. Diberitakan sebelumnya, Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens berhasil menangkap dua anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kelurahan Sriwini, Kebupaten Nabire, Papua pada Selasa 29 Maret 2022. Kedua KKB yang dimaksud adalah Tony Tabuni, 24 tahun, dan Kais Tabuni, 25 tahun. Tony Tabuni merupakan seorang pimpinan KKB di Nabire. Untuk diketahui, Tony Tabuni merupakan pimpinan KKB Ndeo Tadi atau Nabire. Ujar Kabir Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan tertulis pada Rabu 30 Maret 2022. Terima kasih telah menonton!